Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini dan di video kali ini aku bakal kembali mereview atau menunboxing 1,2,3,4 local brand ini, jadi langsung aja intro untuk lucu intro Pertama saja, tanpa basi-basi dan list ku, kita review dan juga unboxing beberapa local brand ini jadi mungkin kita mulai dari yang paling bawah dulu di sini ada sebuah paket dari Thunderstruck kayak gini kalau kalian lihat packagingnya kayak gini dan kalau kalian lihat di packagingnya sini ini ada semacam panda gitu ada petirnya juga kayak gini terus disini ada namanya Thunderstruck dan di bawah sini ada nomor WA dan juga ada Instagramnya jadi langsung aja kita buka paketnya Oh ini ada semacam freebase-nya juga kayak gini mungkin kita akan buka freebase-nya poster kayaknya deh di sini ada poster selain itu di sini ada beberapa stiker kayaknya yoi bener banget disini ada 123 stiker untuk stiker yang pertama kayak gini ini sama juga kayak yang posternya tadi kedua disini ada tulisan Thunderstruck kayak gini selanjutnya untuk stiker kayak gini ini ini kayak semacam panda ada petirnya gitu di mulutnya ini asli sih cuy keren banget untuk stiker yang ini kayaknya ini kaos sih kalau gue lihat lihat tadi kita buka ini ada zip bagnya juga kayak gini jadi untuk packagingnya cukup bagus ya ayah dan Struck ini merupakan lokal brand asal Tangirhan yang didirikan sekitar tahun 2020 gitu jadi memang bisa dibilang cukup barulah ya jadi untuk Tangerstruck ini sendiri untuk namanya kalau di artiin kayak semacam seperti disambil petir kalau nggak salah ya jadi untuk desainnya kayak gini bisa kalian lihat di sini ada sebuah artwork yang ini keren banget sih terus juga cukup gede ya untuk artworknya kayak gini jadi mana Tangerstruck ini konsepnya tuh lebih mengarah ke desain artwork yang yang bertemakan kayak pandai gitu kenapa pandai karena emang pada tuh kan memiliki image yang imut lucu dia juga mengemaskan juga sifatnya yang ramah ya jadi membuat banyak digemari orang gitu selain itu untuk petirnya ini kalau kalian lihat ini kan ada petir warna kuning ini melabangkan kerja keras dan juga semangat yang menyala-nyala gitu jadi kalau kita gabungin dua filosofi tadi itu artinya adalah owner dari Tangerstruck ini pengen kalau brand ini tuh bisa digemari dan juga diterima banyak masyarakat dan juga brand itu bisa selalu berusaha dan juga semangat dalam memiliki yang terbaik untuk setiap konsumennya jadi emang sangat-sangat filosofis ya jadi filosofinya kuat banget cakep banget sih untuk artworknya disini dan juga cukup gede ya dan disini kalau kalian lihat disini ada ada gitu robot gitu nih untuk artworknya sama-sama kayak yang tipasternya ini dan desainnya ini tuh juga bisa dibilang cukup rumit dan cukup detail gitu tapi deksablonannya pun ini bisa mengibangi gitu jadi untuk detail-detail desainnya itu masih tetap kelihatan tajam gitu terus untuk kombinasi warnanya ini juga cakep banget sih untuk kombinasi warnanya ada orange ada biru dan juga ada hijau toska ini cakep banget itu perpaduan warnanya jadi untuk desainnya overall kayak gini bagian depannya dan di bagian belakangnya disini enggak ada artworknya cuma ada tulisan Thunderstruck warna orange kayak gini next untuk material dari sablonnya ini ini menggunakan plastisol ya jadi untuk sablonannya tuh lumayan ber tekstur gitu dan cukup tebal sih bisa gua bilang terus juga kalau gua tarik-tarik gini ini cukup elastis nih kayak gini terus juga untuk detail-detailnya cakep banget sih tajam gitu dan untuk bagian samping-sampingnya juga sangat-sangat rapi ya nggak ada sablon-sablon yang ngelenceng atau apa gitu untuk sablon bagian belakangnya atau tulisannya ini ini kayaknya masih sama sih ini pakai plastisol gitu dan cukup tebal juga dan sedikit ber tekstur gitu dan cukup timbul gitu kalau gua rabar-rabar kayak gini Oke itu dia untuk material sablonnya untuk material kaosnya ini menggunakan 24s kartenkabat 24s jadi bisa dibilang ini ketebalannya pas sih diantara 30 juga 20 jadi gua tarik-tarik kayak gini cukup elastis untuk material kaosnya dan juga untuk kasa ini juga halus tentunya lumayan cukup adem dan untuk detail-detail kaosnya disini ada tulisan tangerstruck aparel terus juga ada di atasnya sini ini ada woven size-nya sini aku pakai L dan untuk teknya disini ada logonya mereka logo tangerstruck harganya di sini ada Rp150.000 oh ya btw untuk harganya tangerstruck ini atau artikel ini lagi ada diskon jadi 50% jadi cuma Rp75.000 gokil nggak tuh dan kita akan lihat bagaimana kaos ini pas gua pakai so ini dia eh kalau kalian tertarik dengan artikel ini atau kaos ini bakal aku terhaling pembeliannya di bawah sini deskripsi di bawah sini langsung aja kalian cek atau kalian juga bisa visit account Instagram langsung yaitu di sini next lanjut kita akan unboxing ini kalian kecil gini jadi untuk packagingnya ini kecil banget kayak gini biasa standar gitu nggak ada yang spesial jadi langsung aja kita buka ini dia untuk kaosnya kayak gini ini adalah New States apparel heavyweight 5400 jadi emang gua penasaran sama bahannya sih jadi untuk banyak ini adalah material kosa ini adalah heavyweight materialnya ini cukup bertekstur dibandingkan cotton combat jadi sedikit bertekstur dan sedikit cukup kaku gitu dan agak ngebentuk gitu sih the material heavyweight nya dan juga disini untuk ketebalannya mungkin ini di antara 24 sampai 30 cm untuk gua karena emang gak setipis 30 kalau gua bilang detail ceritanya disini gua lihat di bagian pundaknya sini aman lengannya juga aman di bagian bawahnya sini juga aman Oke untuk manchal kaosnya disini gua tarik-tarik gini ini cukup elastis ya lebih detail lainnya enggak ada sih jadi cuman itu aja kaos polos dari New States apparel ini sesek banget buat kalian bikin clothing line kalian bisa pakai kaos dari New States apparel kita unboxing yang ini kali ya ini ada juga sebuah paket yang packagingnya biasa banget tandar nggak ada yang spesial jadi langsung aja kita buka oke ini dia untuk kemejanya kayak gini bisa kalian lihat disini untuk motifnya kotak-kotak yang cukup kecil gitu kotak-kotaknya dan untuk kombinasi warnanya disini cukup cakep sih jadi warna hijau hitam dan juga ada aksen lining merahnya gitu jadi untuk detail ceritanya disini kita lihat di bagian lengannya aman bagian kerahnya sini juga aman sih di bagian bawahnya sini juga aman setelah untuk jahitannya aman banget enggak ada yang mencuntai-mencuntai itu benangnya Oh ya ada satu nih ada benang yang mencuntai di bagian kerahnya tuh terus untuk detail-detail lainnya disini ada tag-nya ras disini aku pakai ukuran L ya kalau kalian lihat disini selain itu untuk kancingnya disini standar plastik biasa untuk di bagian lengan sini juga ada dua kancing dan untuk harga dari kemeja flannel ini ini murah banget itu adalah cuma 75 ribuan kalau gak salah jadi ya emang dari materialnya menurut gua emang sesuai sih sama harganya jadi nggak terlalu yang bagus-bagus banget standar lah ya kalau gua bilang next untuk lokal peran yang kaya disini ada sebuah package dari tulisannya I wear shell sini Instagramnya ada shopee-nya ada juga WhatsAppnya jadi langsung kita buka Oke ini dia untuk summer shirt-nya atau kemejanya jadi kalau kalian lihat motifnya tuh kayak semacam semi-semi tie-day shirt kali ya jadi kayak ada semacam cipratan-cipratan tintanya gitu untuk motifnya ini gua suka banget sih karena emang kayak redem gitu abstrak gitu untuk motifnya juga kayak kelihatan simpel sih sebenarnya cuma kemeja putih terus ada kayak semacam aksen-aksen tintanya gitu warna hitam jadi untuk materialnya ini menggunakan material cotton Ryan gitu material kemejanya ini mungkin lumayan tipis ya kalau gua pegang dan juga cuman ya emang kalau dipakai ini bakal adem pol sih kalau dipakai jadi emang cocok banget kalau dipakai di musim summer atau di musim kemarau kalau di Indonesia itu untuk detail-detailnya untuk jahitannya di bagian kerahnya sini rapi bagian lengahnya juga aman di bagian bawahnya sini aman di bagian kerahnya di sini cukup tebel lebih tebel daripada sisi lainnya gitu terus untuk bagian sininya juga ada saku kayak gini terus udah siap mungkin untuk detail-detailnya kayak gitu untuk tag-nya di sini ini adilusannya aware shell kecil banget dan untuk renteknya di sini ada kayak gini air shell dibaliknya sini ada ucapan terima kasih saya untuk seginya kemeja ini menggunakan one size ya jadi sama ke sml XL tuh jadi satu ukuran gitu so mungkin itu dia untuk unboxing dan juga review empat vocal brand di video kali ini Coba comment di bawah local brand apalagi yang setidaknya menarik buat di review dan mungkin cekan video kali ini aku ada bisa wassalamualaikum men see you next time